Hello students, how are you today? Today we are going to learn together about there is and there are. Here we go. There is and there are. There is means ada. There are means ada. There is artinya ada, there are artinya ada. So, what is the difference between there is and there are? Jadi, apa perbedaan antara there is dan there are? Let us see. There is for singular. There is artinya ada untuk benda yang jumlahnya satu. There are for plural. There are artinya ada untuk jumlah benda yang lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa sepuluh. So, there is and there are means ada. There is for singular and there are for plural. Next, look at the picture. Oke, bukunya jumlahnya ada satu. Ini ada dua buku. Next, picture. Satu pohon. Berikutnya, tiga pohon. Berikutnya, gambar kata. Jumlahnya satu. Dan, ini katanya ada satu, dua, tiga, empat, dan lima. Jadi, ada lima kata untuk gambar yang terakhir. Oke, students. Now, we will form the singular and plural. Now, let us see the difference how we form the plural from the singular. Oke. Kita akan membentuk benda plural. Benda jama. Bagaimana formulasinya? Lihat contoh ya. Lihat contoh ya. Satu buku. Satu bahasa Inggrisnya apa, sayang? Satu bahasa Inggrisnya one. Oke, very good. Buku, bahasa Inggrisnya book. So, this picture, we give the name one book. Oke, ini dalam bahasa Inggrisnya satu buku. One book. Oke, now we form into plural. Ya, di sini bendanya bukan satu, tetapi dua. Kalau dua, dia menjadi dua bahasa Inggrisnya apa, sayang? Two. Oke, very good. Selanjutnya, kata bendanya, apa bendanya di sini? Book. Oke, two books. Karena ini plural, lebih dari satu, kata bendanya harus ditambah akhiran S. So, menjadi two books. Look at the difference. One book and this one is two books. Untuk pluralnya, lebih dari satu, kita harus meletakkan S di akhir kata benda. Oke, next example. Contoh yang kedua. Gambar apa, anak-anak? Ya, betul. Ini gambar pohon. Jumlahnya berapa? Jumlahnya satu. Oke, very good. Satu, in English, is one. Oke, very good. Pohon dalam bahasa Inggris, what is pohon in English? Three. Oke, kalau satu pohon berarti one, three. Very good. Next, we want to form the singular into the plural. Sekarang kita mau ubah dari singular menjadi plural. Plural di sini tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Look at the tree. How many trees can we see? Ada berapa pohon yang kita lihat di sini? One, two, three. Oke. Tiga, bahasa Inggrisnya, three. Pohon, bahasa Inggrisnya, three. Yes. Right. That's right. Ya. Tiga pohon. Three trees. Oke. Look at the differences between one, three, and three trees. Trees here. Put S. You have to put S. Ya. Kalian harus meletakkan huruf S di belakang kata benda. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah jumlahnya lebih dari satu. Jumlahnya tiga. Three trees. One, three, three trees. Oke. Very good. The next example. Look at the picture. Oke. What picture is it, students? Yes. That's right. Frog. Oke. How many frog do you see? Yes. Only one. So, this is one frog. Very good. Now, we go to the plural one. How many frogs are there? Count it together. One, two, three, four, five. There are five frogs. So, we have to write here five frogs. Oke. Don't forget to put S in the back of the word frog. Because this picture or there are five frogs. This is plural. Oke. Very good, students. Now, we go to the other explanations. We have known about singular and plural. Now, look at the following picture. Sekarang kita akan membedakan there is dan there are. Kalau tadi kita sudah belajar singular and plural. Nah, kalau lihat gambar ini, gambar apelnya, how many apples do you see? Berapa banyak apel yang dilihat? Yes. That's right. One apple. Singular. One apple. Oke. Good. Now, we put there is. Because there is for singular. Kita meletakkan kata there is di sini. Karena there is untuk benda yang tunggal. Atau hanya satu. Seperti contoh ini. So, there is one apple. Oke. Very good. Now, look at the next example. How many apples do you see? One, two, three, four, five. Five, yes. Five apples. Oke. Ada akhiran S-nya di sini ya. Kita tambahkan S. Mengapa ditambahkan S? Karena apelnya lebih dari satu. Ada lima. Jadi, kita harus membentuknya dalam bentuk plural atau jama. Lebih dari satu dengan meletakkan akhiran S pada kata benda. Kemudian, di depan kita ingin mengatakan ada lima apel. Ada, bahasa Inggrisnya tadi, bisa there is dan there are. There is untuk benda yang hanya satu. Sedangkan ini bendanya ada lima. Kita gunakan there are. Oke. Good student. Good student. Terima kasih.